Selamat malam, Pak Eki Tan Maka. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Anton. Ini kami ingin menanyakan tentang kepatah orang Indonesia, orang Melayu yang berbunyi. Manusia berencana Tuhan memutuskan seberapa banyak aplikasinya dalam kehidupan Pak Eki sendiri? Jadi, bila dilihat dari rencana manusia dan keputusan Allah SWT, tentunya tidak terlepas daripada takdir. Semua itu sudah digariskan. Apapun itu, baik buat kita sebagai manusia yang beriman tentunya kan. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Dengan sabar, dengan tawakal, segala sesuatu itu ada hikmah di dalamnya. Kita kembali ke situ. Kemudian, Pak Hengki merupakan keturunan ketujuh dari Tan Malaka. Di mana posisi Tan Malaka dalam sejarah bangsa Indonesia? Ya, sebenarnya Tan Malaka di samping dia sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1953, nomor 63 oleh Presiden Soekarno. 63 ya? Tan Malaka itu, dia sebagai raja adat pelarasan Bungo Stangkai. Membawahi 142 datuk dari 3 negari, Kurai, Suliki, Pandang, Gadang, 2 kecamatan Gunung Amwe, dan kecamatan Suliki. Nah, Tan Malaka ini adalah nama usan mu tinggi, sebenarnya datuk Tan Malaka. Nah, nama kecilnya adalah Ibrahim. Nah, Ibrahim ini adalah yang keempat, terahnya. Dan saya yang ketujuh. Secara turun-temurun bertali darah. Nah, setelah saya dilantik pada tahun 2023 tahun yang lalu, dan dilewakan itu tahun 2005. Dari situlah saya mulai berjuang. Bagaimana membangki batang tarandam. Mendudukan marwah secara kepahlawanan dan adat. Sosok Tan Malaka dikenal di keluarga adalah sebagai orang yang kerdas. Dari kecil, seperti layaknya pria di Minangkabau, umur 10 tahun, dia sudah tinggal di surau. Dia belajar agama, mengaji, dan dia, Alhamdulillah, khantan Quran, dan sering guru mengajinya, minta dia membantu, mengajarkan ke murid-murid yang lain. Dan di situ juga dia belajar basile, untuk menjaga diri. ada lagi seperti belajar berpantun, bertatah petiti, gurindang. Semua itu sangat berkesan sama Tan Malaka, sebagai modal dia untuk dibawa ke tanah rantau. Dia membawa Al-Quran, buku-buku agama, buku yang lain, ke negeri Belanda, setelah dia dinobatkan sebagai datutan Malaka. itu pantat. Kemudian kelihatannya, generasi muda Indonesia, kembali saya ketemu dengan anak muda, lulusan politik NQI, saya tanya Tan Malaka, tidak kenal. Nah, ada apa dengan generasi muda Indonesia, tidak kenal dengan Tan Malaka, sosok yang pertama kali, menggunakan kata Republik Indonesia. dan Malaka harusnya dijadikan sebagai panutan bisa diambil ilmunya karena apa? sebelum tokoh-tokoh nasional itu memikirkan bentuk daripada Indonesia, Tan Malaka sudah lebih dulu menulis buku Nardar Republik Menuju Republik Indonesia tahun 25 di kantor Cina. Jadi, bentuk suatu negara ini Tan Malaka sudah buat dulu. jauh sebelum tokoh-tokoh nasional memikirkan itu. Dan masih banyak lagi buku-buku Tan Malaka yang bisa dibaca oleh generasi muda yang isinya masih relevan dengan kondisi saat ini seperti Madilok Materialisme, Dialiptika, dan Logika. itu adalah pusaka bertuah Nyatan Malaka yang tidak sembarangan orang mungkin bisa menyaring tulisan Tan Malaka itu. Mungkin kalau mahasiswa sejarah membaca itu bisa muntah-muntah gitu loh kalau tidak kuat. Tapi semakin dibaca semakin ada tumbuh rasa bahwa suatu kebenaran itu bagaimana pada masanya dulu Tan Malaka berjuang untuk membebaskan rakyatnya dari penelenggu penjajahan. Nah ini harus dimulai dari tingkat atas di pemerintah ikut nih seperti memasukkan Namatan Malaka ke dalam buku ulum pelajaran meluruskan sejarah bagaimana yang sebenarnya Tan Malaka ini karena harus kita ketahui sudah banyak sejarah yang diputarbalikan yang tidak sebenarnya. Jadi kenapa kita khususnya dari Minangkabau dimana tempat pahiran Tan Malaka industri pemikiran banyak di sana banyak dari pahlawan-pahlawan pun juga dari sana Muhammad Nasir Muhammad Hatta Abu Salim sekarang ini kenapa kita tidak mau belajar tidak mau membaca sejarah yang sebenarnya kita hanya mendengar dari kulit-kulitnya saja katanya-katanya ikut apa namanya dengan stigma-stigma yang belum tentu kebenarannya itu ya saya sangat prihatin sebenarnya karena bukan karena saya adalah bagian keluarga dari Tan Malaka tapi kita menudukan sesuatu pada tempatnya yang benar harus saya katakan benar yang salah itu salah Tan Malaka sendiri pun dia tidak haus dengan kekuasaan dia tidak ingin diberikan jabatan kalau kita mau membaca dari buku-buku yang ditulis ya itu patut mungkin usaha yang bisa kita lakukan dari generasi 50-an 60-an yang kita tidak akan lama lagi disini mungkin mencoba untuk melestarikan buku-buku kata-kata Tan Malaka dalam bentuk audio komentar ya saya sangat mendukung sekali ya karena dengan perkembangan laju informasi dan teknologi sekarang ini tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa puluh tahun ke depan buku-buku ini sudah tidak ada lagi apa yang bisa menjadi peninggalan kita kalau dari sekarang kita tidak memulai untuk melestarikan sejarah yang benar ya lewat audio ini itu suatu terobosan saya pikir sangat positif sekali kegunaannya untuk masa yang akan datang akhirnya game morning Indonesia without way mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Henki Tan Malaka dan sampai jumpa lagi terima kasih banyak semoga bermanfaat terima kasih